Halo teman-teman, apa kabar semua? Di video kali ini kita akan membahas mengenai topik pada CSS3, yaitu mengenai gradients. Ya, jadi gradients adalah teknik untuk memberikan warna gradasi pada elemen yang kita punya. Ada dua tipe gradients yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah linear gradient, dan yang kedua adalah radial gradient. Linear gradient memberikan gradasi warna secara garis lurus, sedangkan radial gradient memberikan warna secara melingkar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama ya, yaitu linear gradient. Sebelum kita masuk ke CSS3, kita lihat dulu contoh penggunaan dari linear gradient ini ya. Oke, jadi di Photoshop kita bisa memberikan gradasi warna dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan blending option. Nanti kalian di sini pilih ada gradient overlay. Oke, jadi di sini kita akan lihat dulu perilaku dari gradient itu seperti apa. Nah, kalau kalian lihat di panel sebelah kanan ini ada beberapa hal, seperti yang kita bahas di box shadow dan text shadow kemarin ya. Jadi di sini yang perlu kalian perhatikan hanya beberapa hal. Yang pertama adalah gradient, di mana kita di sini menentukan gradasi warna seperti apa yang akan kita berikan pada objek. Lalu ada angle ya, ini sudut dari gradasi warna. Oke, jadi intinya gradasi warna itu harus memiliki dua warna ya, minimal, warna awal, dan warna akhir. Kalau kita lihat di menu gradient ini, kalau saya klik dia akan memunculkan window seperti ini, di mana kita bisa melihat ada beberapa warna di atas ini ya yang bisa kita pilih. Misalkan saya mau warna putih ke hitam, hitam ke putih, merah ke hijau, dan lain-lain. Kalian lihat sebelah kiri akan merubah warna gradasinya. Atau kalau kalian ingin merubah warna sendiri, kalian bisa klik di sini, lalu cari warna yang kalian inginkan. Begitu ya. Nah ini gradasi, jadi kalian bisa lihat perubahan warna dari warna awal ke warna akhir. Tapi kok ini saya pilih warnanya hijau muda ke hijau tua, tapi kok hijau tuanya di atas ya. Nah ini karena angle-nya atau sudutnya seperti ini. Kalau saya pindahkan jadi minus 90, maka baru dia hijau muda ke hijau tua. Begitu ya, intinya dari gradasi atau gradient seperti itu. Nah nanti banyak hal yang bisa kita tambahkan di gradient ini. Misalkan saya mau memilih lebih dari 2 warna, jadi seperti ini. Bahkan kita bisa membuat lebih dari 3 warna, jadinya seperti ini. Nah hal ini bisa kita terapkan pada CSS3, ya nanti kita coba. Nah selanjutnya, yang perlu kalian pahami tentang linear gradient pada CSS3 adalah, linear gradient bukan property dari CSS3. CSS3, jadi linear gradient ini adalah value yang bisa kita berikan untuk property background image. Jadi kan biasanya kita kalau mau ngasih gambar pada elemen kita, kita pakainya background image, lalu titik 2 URL, dan arahkan ke file image-nya. Nah sekarang value-nya bisa saja bukan URL, tapi linear gradient. Begitu ya, jadi ini bukan property CSS3, tapi value baru yang bisa kita berikan ke background image. Nah kenapa background image ya? Bukan background color. Nah itu dikarenakan supaya kita bisa menggunakan background color dan background image secara bersamaan. Baik, jadi itu penjelasan singkatnya. Sekarang kita langsung aja lihat implementasinya pada website kita ya. Jadi sekarang sebagai contoh saya sudah punya HTML sederhana seperti ini, di mana di dalam body-nya saya punya div kosong yang sudah saya kasih style sederhana. Lebarnya 600, tingginya 300, lalu saya simpen di tengah-tengah. Misalnya kita kasih background color-nya salmon, lalu kita lihat hasilnya. Nah ini kotaknya. Ya jadi sekarang kita akan coba beri warna gradasi pada kotak ini. Caranya adalah kita tinggal mengganti property background color dengan background image. Ya lalu value-nya kita kasih linear gradient. Seperti ini. Gunakan kurung buka dan kurung tutup, lalu di dalamnya kita bisa kasih beberapa value. Value yang paling sederhana adalah kita kasih warna awalnya mau apa, koma warna akhirnya mau apa. Misalnya warna awalnya saya kasih merah, lalu warna akhirnya saya kasih hijau. Begini aja ya. Kita lihat hasilnya. Saya refresh. Maka hasilnya seperti ini. Jadi setengahnya akan berwarna merah, setengahnya akan berwarna hijau. Simple aja seperti itu ya. Jadi sekali lagi sintaks sederhananya seperti ini. Background image, linear gradient, warna awal, koma, warna akhir. Ini nggak perlu pakai lebih kecil, lebih besar. Tinggal tulis warnanya aja. Bisa pakai nama, bisa pakai RGB, bisa pakai hexa. Lalu kalian juga sebetulnya bisa simpen di property background aja. Nggak perlu pakai background image ya. Oke jadi sederhana aja. Tadi kita udah coba. Ini yang background. Jadi bisa background atau background image. Linear gradient red, green. Maka hasilnya seperti ini. Nah sekarang gimana kalau misalkan saya pengen lebih dari dua warna. Nah gampang aja. Tinggal kalian tambahkan lagi koma di akhir dari warna yang kedua ini. Ya kita coba. Misalnya saya mau tambahkan di sini ya satu warna. Ini saya sudah simpan warnanya. Ini warna kuning ya. Jadi saya tambahkan hexa decimal F0 D606 sebelum warna hijau. Ya kalau kita lihat hasilnya. Seperti ini ya. Atau kita mau tambahkan satu lagi. Misalkan saya kasih RGB. RGBA boleh ya. Jadi saya kasih 255. 255. 0 misalnya ya. Opacitynya satu aja. Nah ini kita lihat hasilnya. Seperti itu. Ya jadi kalian bisa tambahkan warna-warna sesuai dengan keinginan kalian di sini ya. Tinggal tambahkan koma aja. Ini ya. Jadi kalian bisa kasih multiple color. Tinggal kasih warna 1, warna 2, sampai warna ke N ya. Terserah kalian mau warnanya berapa. Nah selanjutnya kita akan coba untuk mengatur arah dari gradientnya. Kan tadi defaultnya dari atas ke bawah ya. Nah gimana kalau saya pengen dari kiri ke kanan. Jadi ini caranya. Ya jadi kalian bisa kasih value baru di depannya. Kalian pilih mau kasih sudut. Atau mau pakai keyword arahnya. Arahnya itu mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas, mau ke bawah. Baru koma warna yang tadi ya. Warna awal, warna akhir, atau warna di antaranya. Nah contohnya gimana? Kita coba dulu yang sudut, yang gampang ya. Oke jadi caranya kita tinggal tambahkan di depan sini sudutnya mau berapa. Misalnya saya kasih 90 deg ya untuk derajat atau degri. Jadi sekarang bayangannya 90 derajat. Mulai dari merah, diakhiri dengan hijau. Ini hasilnya begini. Saya refresh dari kiri ke kanan. Atau kalau mau dari kanan ke kiri, kita tinggal kasih aja di sininya minus. Begitu ya. Jadi sekarang bayangannya merahnya mulai dari kanan ke kiri. Saya refresh. Begitu. Nah gimana kalau mau diagonal? Gampang aja. Kita tinggal ganti jadi berapa derajat? 45 derajat. Seperti ini. Ya. Save. Lalu refresh. Maka dia akan diagonal. Jadi itu menggunakan sudut ya. Jadi kalian tinggal ganti aja mau sudutnya berapa. Bisa pakai minus kalau mau kebalikannya. Begitu. Sekarang kita akan coba dengan menggunakan arah. Jadi itu adalah keyword untuk menentukan arah dari gradientnya. Nah jadi ini adalah arah yang bisa kita berikan kepada bayangan kita. Nah kita bisa kasih two bottom, two top, two left, two right. Kalau two bottom berarti dari atas ke bawah. Begitu ya. Kalau two top berarti dari bawah ke atas, two left dari kanan ke kiri. Dan sebaliknya two right dari kiri ke kanan. Jadi ini arahnya. Atau kita mau kasih diagonal. Itu kita bisa gunakan ini. Two left top. Ini tujuannya ya. Jadi atas kiri itu tujuannya. Berarti dia mulainya dari bawah kanan. Dan seterusnya. Ya kita coba. Misalkan saya mau ganti jadi two left. Berarti bayangannya dari kanan ke kiri. Kita lihat ya. Ini kita ganti jadi two left. Berarti red mulai dari kanan lalu menuju green di sebelah kiri. Kita lihat hasilnya. Refresh. Ini ya. Jadi two left. Merah duluan ke hijau. Kalau kita mau ke kanan bawah. Berarti ini two bottom right. Jadi merahnya di atas. Hijaunya di bawah. Kita lihat. Two bottom right. Kita lihat hasilnya. Refresh. Merahnya di atas. Hijaunya di kanan bawah. Oke gampang kan ya. Tinggal menggunakan sudut atau keyword dari arah gradientnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai color stop. Ya jadi tadi kita udah coba memberikan gradasi warna. Misalkan kita kasih dua warna. Gradasi warnanya itu seimbang. Ya jadi misalkan merah dan hijau itu seimbang. Merahnya setengahnya. Hijaunya setengahnya. Nah dengan menggunakan color stop ini. Kita bisa memberikan bobot warna yang berbeda. Misalkan saya pengen lebih banyak merahnya daripada hijaunya. Itu kita nanti gunakan color stop. Atau kita lihat dulu deh ya di photoshop color stop itu seperti apa. Biar nanti kalian gak bingung. Nah ini misalnya saya punya gradasi warna dari merah ke hijau secara horizontal. Begini ya. Kalau kalian lihat di bawah. Di bagian sini. Itu kalian bisa lihat ada seperti handle nya begitu ya. Kalau di klik bisa ganti warna. Tapi kita juga bisa geser. Geserkan slider ini. Nah kalau kalian lihat. Nah begitu saya geser. Itu warnanya akan semakin banyak ya. Kalau saya geser hijaunya kesini juga sama. Akan semakin banyak. Nah jadi gak seimbang lagi sekarang. Nah ini yang disebut dengan color stop. Kalau kita klik yang warna merah ini. Kita bisa lihat. Sekarang lokasinya dari merah itu 63% dari keseluruhan. Dan yang hijau ini 80%. Nah kalau di CSS seperti apa. Kita coba aja ya. Nah ini misalnya kita bikin dia horizontal ke kanan aja dulu ya. Jadi to right. Supaya dia merahnya dari kiri hijau ke kanan. Nah sekarang kita bisa kasih color stop. Setelah warnanya. Misalkan saya pengen rednya tadi 63%. Ya dan greennya 80%. Supaya sama kayak tadi di photoshop ya. Ini kalau kita lihat hasilnya. Refresh. Nah sekarang merahnya bergeser 63%. Hijaunya juga bergeser sebanyak 80%. Jadi kita bisa atur-atur bobot dari gradasi warnanya. Oke jadi itu penggunaan dari color stop. Kalian bisa berkreasi menggunakan gradients ini. Oke mungkin itu ya. Yang bisa saya jelaskan mengenai linear gradients ini. Sebetulnya kalau bicara mengenai CSS3. Itu sintaksnya sebetulnya gampang. Ya kalian ngingetnya juga gampang. Yang susah adalah idenya. Atau berkreasi untuk menggabungkan propertinya. Untuk berkreasi dengan value-nya. Nah itu yang mungkin perlu kalian latih terus ya. Karena kalau sintaks gampang di hafalnya. Tapi kalau ide. Kalian harus sering-sering buat website. Kalian harus sering lihat-lihat website orang lain yang bagus-bagus. Mungkin seperti itu ya. Baik mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka. Lalu di share ke teman-temannya juga. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau punya pertanyaan seperti biasa komen aja di bawah video ini. Oke itu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax